Kehadiran vihara telah lama dinantikan warga Kim Hin, Kelurahan Surya Timur yang mayoritas beragama Buddha. Selama ini, warga harus menempuh perjalanan hingga lebih dari 10 km untuk dapat beribadah di vihara terdekat. Dengan mengumpulkan dana swadaya masyarakat yang mencapai 650 juta rupiah, warga membangun vihara Damika Kim Hin. Pembangunan vihara memakan waktu selama hampir satu tahun yang mampu menampung lebih dari 150 jemaat. Bupati Bangka Mulkan didampingi Wisnungi Dianto, Pembinas Buddha Kanwil Kemenak Babel, menghadiri sekaligus meresmikan penggunaan vihara Damika Kim Hin di Kelurahan Surya Timur Sungeliat, Kebupaten Bangka, selasa pagi. Kurang lebih bisa menempuh 150 orang ya. Di samping itu ada kegiatan-kegiatan muda-mudi biasanya ya. Di samping umat itu sendiri, kemudian ada Gaby. Gaby itu anak-anak ya, anak-anak di bawah kelas 6D. Di lingkungan ini memang belum ada vihara Pak ya? Belum ada, belum ada. Ini yang pertama yang ada di kampung ini, kemudian ini keberadaan salah satu agama buda yang baru yang ada di kampung ini. Bupati Bangka Mulkan mengatakan penduduk Kebupaten Bangka memiliki beragam agama, suku, dan budaya. Meski demikian, masyarakat tetap kompak rukun dan mendukung kebineka tunggal Ika, menjunjung tinggi nilai Pancasila, serta toleransi antarumat beragama. Sehingga dengan adanya vihara ini bisa memberi suatu kemudahan-kemudahan, terutama kepada umat buda untuk melaksanakan ibadah dengan yang berada di tempat terutama tidak terlalu jauh. Mungkin selama ini mereka harus, katakanlah, melaksanakan ibadah di tempat-tempat lain. Sehingga dengan adanya vihara Adamika ini, dan ini salah satu sarana dan sarana yang dipasilitasi oleh para pengurus agar memberi suatu kemudahan-kemudahan kepada para umat buda untuk melaksanakan ibadahnya seperti ini. Kalau ini merupakan yang ke-11 dari semua, kita kan ada sembilan majelis. Sembilan majelis, salah satunya adalah MBI, Majelis Budayaan Indonesia. Sekaligus di bawah binaan sangga atau para biksu dari sangga agung Indonesia. Selain meresmikan vihara, Bupati Bangka juga menyerahkan bantuan kepada pengurus yang diharapkan dapat membantu biaya operasional vihara. Ari melaporkan dari Kabupaten Bangka. Terima kasih. Terima kasih.